Setelah Anda harus dan kemudian memperoleh air serta meminumnya, itu artinya apa? Bahwa kenekmatan itu hanya sebentar sekali. Kenekmatan itu sebentar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Khaliq al-Akbar. Bahwa khidzummani umim ma'akhafu minhu akhdar. Wa'akudrata li makhlukin ma'akudratil khalik. Yuljimuhu bilijami gudratih wakannullah qawiyyan aziza. La'akhaula wa'akuwata illa billahi al-alih al-azim amma ba'di. Pembinaan universitas, pembinaan fakultas yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kesulitan yang menerpa bangsa kita, dan tidak hanya bangsa kita saja, tapi bangsa dunia, umat manusia sedunia, kita masih alhamdulillah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya kalau kita lacak bahwa bagaimana sikap penguasa dalam kehidupan keseharianya, itu sebetulnya ada kalau kita menggunakan pendekatan sejarah. Penguasa yang luar biasa dan dikenal dalam sejarah adalah yang pertama Harun al-Rosid. Harun al-Rosid itu seorang penguasa yang tidak pernah jemuh-jemuhnya untuk selalu belajar. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kesibukannya, bahkan beliau mempunyai guru tunggal, guru spiritual yang namanya Syihab. Ustadz Syihab itu adalah guru beliau. Hanya pada suatu saat, itu ketika Ustadz Syihab dihadirkan ke rumah sang penguasa Harun al-Rosid, kemudian Harun al-Rosid minta diberikan pelajaran. Apa yang diminta oleh Harun al-Rosid? Harun al-Rosid minta kepada Ustadz Syihab, Ustadz, berikan pelajaran kepada saya tentang kebahagiaan. Apa itu bahagia? Nah kemudian, pada kesempatan yang berbeda, Ustadz Syihab ini tidak masuk dalam perpustakaannya Harun al-Rosid, tetapi Ustadz Syihab mengajak kepada sang penguasa Harun al-Rosid itu untuk hiking. Jadi perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Apa sekalian? Sang penguasa mengikuti saja, karena beliau adalah sudah menganggap Ustadz Syihab ini sebagai guru spiritualnya. Kemudian apa? Mereka berdua berjalan, kira-kira menempuh jarak 45 km, kemudian sang penguasa Harun al-Rosid itu nyeletuk kepada Ustadz Syihab, berkata kepada Ustadz Syihab, Ustadz, saya capek sudah berjalan sekian, puluh km di tengah-tengah gurun pasir. Kemudian apa yang terjadi sekalian? Ustadz Syihab juga berkata, yang capek tidak hanya kamu Harun, yang capek itu saya, Ustadz juga capek. Jadi jangan dikata yang capek itu penguasa saja, Ustadz pun juga capek. lelah. Nah kemudian sambil berpikir, Syihab berkata kepada Harun al-Rosid. Sudah kita jalan lagi, barang sampai 10 km, kemudian Harun al-Rosid berkata kepada Ustadz, Ustadz, saya ini haus, haus Ustadz. Ya yang haus tidak hanya kamu Harun, yang haus ini saya juga haus, karena sama-sama manusianya, Ustadz juga manusia, Harun al-Rosid juga manusia. Kemudian sang Ustadz bertanya kepada Harun al-Rosid, Harun, bagaimana nanti kalau ada yang menolong kita, ada yang memberi air, barang seteguk saja, apa yang harus kamu lakukan. Sang Khalifah Harun al-Rosid berkata kepada sang Ustadz, Ustadz, kalau ada yang menolong saya, memberi minum kepada saya, barang seteguk air saja, maka separuh wilayah Irak akan saya berikan kepadanya. Menarik sekali, Bapak dan Ibu. Artinya apa di situ? Bahwa ternyata jabatan kekayaan itu kecil dibanding dengan seteguk air. Kemudian nonjauh di sana sekalian, ada seorang penggembala kambing yang membawa apa, kalau sekarang bahasanya membawa gembes ya, gembes yang isinya air itu, kemudian ditemui oleh mereka berdua, Harun al-Rosid dengan Ustadz Sihab itu. Setelah itu, berkata, ya anak muda, apa yang kamu bawa itu? Air, Bapak, boleh, kami minta barang seteguk saja. Kemudian, sang penggembala tadi, Bapak dan Ibu, menyerahkan airnya kepada sang khalifah itu. Setelah diminum, sehatian, setelah diminum, kemudian ditanya oleh Ustadz Sihab, Harun, bagaimana setelah kamu merasakan haus dan dahaganya panas ini setelah memperoleh air dan ada orang yang menolong kita. Kemudian, Harun al-Rosid berkata, sungguh nekmat sekali, sungguh nekmat sekali, karena ketika saya merasakan dahaga dan haus, ada orang lain yang memberi pertolongan kepada saya. Nah, kemudian, Ustadz Sihab itu menjelaskan, Harun, bukan itu yang saya maksud. Ini pelajaran berharga. Bukan sekedar, bukan sekedar, apa, bukan sekedar menikmati air ketika kehausan, bukan. Dengan jawaban seorang praktisi dengan jawaban seorang ilmuwan, seorang Ustadz kan beda, Bapak dan Ibu. Akhirnya, Sang Ustadz memberikan penjelasan, Harun, bahwa setelah Anda harus dan kemudian memperoleh air serta meminumnya, itu artinya apa? Bahwa kenekmatan itu hanya sebentar sekali. Kenekmatan itu sebentar sekali. Hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar. Kenekmatan itu sebentar. kamu menjabat juga sebentar. Kita menjabat juga tidak lama. Kita menjabat tidak lama. Padahal dengan satu periode, empat tahun. Tidak lama. Setelah itu apakah kita mau menjabat lagi atau tidak, kita tidak tahu. Jadi, itu sebetulnya pesan sentral yang mau diajarkan oleh Ustadz Syihab kepada sang penguasa yang namanya Khalifah Harun Al-Rosif. pelajaran yang kedua Pak Harun. Harun masih tiba-tiba menjawab Bapak dan Ibu. Harun masih belum bisa memberikan jawaban yang tepat pelajaran yang diberikan oleh tadi yang pertama adalah kebahagiaan. Kenekmatan itu Harun tidak berlangsung lama. Cepat. Sebentar sekali kenekmatan itu. Berapa sih nikmatnya orang minum itu tadi? Berapa sih nikmatnya orang berkuasa? Tidak lama. Oleh karena itu pesan Ustadz Syihab tadi maka gunakanlah waktu sebaik baiknya. Ada pesan di dalam surat Al-Insiroh itu yaitu surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat subuh ada sholat Dukadullah dan Al-Insiroh itu ada pada akhir ayat berbunyi Fa'idah Faragetah Fansok. Kalau kamu ada waktu luang maka harus diisi. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Ini sebetulnya pesan apa? Pesan pertama bahwa kebahagiaan itu Harun. Yang kamu cari kebahagiaan yang kamu dambakan yang saya diminta untuk menyampaikan bagaimana pelajaran tentang kebahagiaan itu ternyata kebahagiaan itu sifatnya sebentar sekali. Kemudian yang kedua pelajaran yang kedua bahwa yang kita miliki itu sangat kecil nilainya dengan kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Harun ketika Anda menjanjikan kalau ada orang yang menolong saya memberikan air barang seteguk kemudian saya berikan separuh negara irak kepada orang yang menolong saya. Itu artinya bahwa kekuasaan Anda separuh kekuasaan Anda itu nilainya sama dengan seteguk air. Artinya apa sekalian? Kemudian Ustadz Syihab memberikan penjelasan jadi yang kita miliki itu sesungguhnya hanya kecil. tidak ada yang lebih besar sesuai dengan aku saling dadak-dadak tekanannya jadi ini aku tolong soper ya. Ada yang masuk ini. Iya. 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 Dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Jadi sekalian itu artinya bahwa ternyata sesuatu yang kita miliki itu tidak ada yang besar. Sesuatu itu semuanya kecil. Apakah kekayaan kita apakah jabatan kita apakah apa fisik kita itu semuanya kecil dibanding dengan kenikmatan yang telah kita terima dari Allah SWT. Jadi kenikmatan yang kita terima itu sungguh besar dibanding dengan maka tidak ada nikmat yang kecil itu tidak ada. Semuanya yang kita terima dari Allah SWT adalah kecil dibanding dengan yang memberi nikmat itu sendiri yaitu Allah SWT. Jadi pelajaran itulah Harun yang tadi Anda cari apa sih dimana letak kebahagiaan itu sang penguasa yang sangat kansen dengan ilmu itu tadi kemudian diajarkan oleh Ustadz Sihab Harun nanti kalau sampai di rumah kita buka bersama apa itu pesan Al-Quran surah suara ayat 88 dan 89 surat itu bunyinya nanti ayat yang ke88 itu berbunyi yaumala yanfa'u malun walabanun illa man atollah diqal bin salim ayat 89 yaumala yanfa'u malun walabanun illa man atollah diqal bin salim yang artinya bahwa suatu hari nanti anak harta kekayaan itu tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah tidak ada nilainya suatu saat yang namanya anak harta kekayaan jabatan tidak ada sekarang kalau kita melihat wabah yang sedemikian menyeramkan itu kalau orang imannya tidak kuat tidak ada nilainya apa-apa dengan waktu yang relatif pendek 10 hari semua merasa takut tidak hanya kita mereka yang berada di garda terdepan para medis para dokter juga merasa ada yang betul-betul menakutkan teman-teman yang kemarin di Rumah Sakit Nasional di Ponegoro itu di Bundip jika saya tanya jika mereka selalu cemas selalu was-was nah inilah sekalian ya wajar saja itu manusia itu manusia dengan itu kita belajar dari kepemimpinan Harun Al-Rasid ini Bapak tadi pada akhir ayat akhir pesan akhir pesannya Ustadz Sihab membuka surah As-Su'ara ayat 88 suatu saat nanti harta kekayaan anak-anak anak kita itu tidak ada gunanya sama sekali kemudian apa yang berguna kecuali ketika seseorang itu menghadap Allah itu dengan hati yang bersih ini pelajaran yang bisa kita ambil hati kita mari kita tata kembali niat kita karena niat itu menempati urutan yang pertama dalam kehidupan keseharian apakah itu dalam ibadah atau dalam kegiatan-kegiatan mu'amalah yang lain maka ada sebuah hatis nabi innamal a'malu bin niat sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niat nah karena itulah niat seorang pemimpin itu kalau baik maka semuanya akan menjadi baik tapi kalau niatnya sudah tidak baik itu semuanya juga akan menjadi hancur nah itu kita ingat dalam sejarah ketika tafsir Zamasari itu menafsirkan surah al-fatihah ayat yang berbunyi maliki maliki yaumiddin nah beliau Imam Azza Masari itu kembali menggunakan perdekatan sejarah ada seorang raja yang sangat adil raja persi yang namanya Anusirwan nah bapak dan ibu Anusirwan ini adalah seorang raja yang suka berburu ketika Anusirwan itu suatu hari berburu dengan para apa para ini kerabat kerajaan ternyata Anusirwan tertinggal di tengah-tengah buruan itu kemudian dia masuk ke kebun delima nah kemudian dia ditinggal ditinggal oleh kerabat kerajaan kemudian ketika dia berada di kebun delima itu karena kebunnya yang begitu lebat lebat buahnya kemudian dia mencoba mendikati kepada anak kebun ini dan Anusirwan berkata hei anak muda tolong saya diambilkan satu buah delima itu kemudian nabal sekalian si anak kebun ini mengambilkan satu buah delima dan dimakan oleh Sang Raja Anusirwan nah kemudian bagaimana setelah dimakan oleh Sang Raja rasanya manis sekali manis sekali nah layaknya layaknya seorang yang hidup di dunia ini kan kepengen menikmati kalau sekali ingin juga menikmati yang yang kemudian Sang Raja minta tolong kepada Sang Anak kebun tadi eh anak muda tolong saya ambilkan satu buah lagi dari pohon delima pada pohon yang sama karena apa Bapak dan Ibu Anusirwan dalam hatinya terbetik maksud wah lah ini pohon delima yang rasanya manis ini seluas ini kalau saya bisa menguasai saya bisa memiliki tentunya saya akan menjadi seorang Raja yang tambah kaya sifat ragus sudah mulai muncul itulah manusia itulah manusia jadi wajar siapa saja entah itu entah itu ustad entah itu wajar itu karena Al-Quran juga menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai sifat ingin berlebih ada ayat itu kan manusia itu mempunyai sifat bermewah mewah numpuk numpuk apa apa saja manusia itu ingin lebih sampai manusia itu masuk yang kubur saya enggak pernah manusia itu selesai saya juga begitu sama jadi kalau sudah punya rumah satu ingin rumah dua rumah dua ingin rumah tiga punya mobil satu ingin mobil dua kalau enggak dapat jatah dari gaji kita cari yang lain itulah manusia dan siapa saja itu kepingin jadi kalau kita punya apa punya mahasiswa ya terus kepingin kepingin mahasiswa kita melimpah itu sifat manusia dan itu tidak hanya kita anusirvan seorang raja yang sudah kaya di bersia yang adil juga mempunyai keinginan semacam itu sehingga ketika dia merasakan satu buah mangga satu buah apa tadi delima yang sangat manis dalam hatinya terbesit ingin menguasai dan ingin memiliki kebun delima itu kemudian dia minta lagi minta tolong lagi kepada anak kebun supaya mengambilkan satu buah lagi dari pohon delima itu tolong nak ambilkan saya satu buah pohon satu buah delima itu pada pohon yang sama pada waktu itu juga bapak dan ibu sang anak kebun mengambilkan sang raja sebuah apa delima tadi dan diserahkan kepada sang raja kemudian dimakanlah dan ternyata setelah dimakan oleh raja anusir ternyata pak selalu dimakan rasanya pahit pahit dan kemudian bertanya kepada anak kebun mak ini tadi saya makan buah delima yang pertama itu manis tetapi yang kedua ini kok rasanya paling padahal kamu mengambilnya dari pohon yang sama kemudian sang anak kebun tadi bapak dan ibu berkata kepada sang raja bapak yang pertama tadi bapak makan buah delima tadi sangat manis karena ketika itu adalah isyarat ada seorang raja yang sangat adil di dunia ini kemudian yang kedua kok bisa pahit kenapa anak mungkin ada niat dari raja itu niat jahat untuk menguasai dunia ini nah bapak dan ibu kemudian setelah itu raja Anusirvan tidak jadi mengurungkan niatnya untuk menguasai pohon delima yang sangat melimpah waktu nah inilah sekalian kemudian tafsir jamah sari menulis nafsirnya itu berkaitan dengan maliki yaumidi jadi penguasa yang adil itu adalah penguasa yang besok kita temui pada hari pembalasan itulah pada waktu itu raja Anusirvan disebut-sebut sebagai raja yang adil dan saat itu tahun itu pada tanggal 13 September tahun 577 masai itu nabi kita Muhammad dilahirkan nah itulah sekalian jadi ada pelajaran bagi kita ada informasi bagi kita bahwa kepemimpinan ini memang pengaruhnya sangat besar sekali kekuasaan itu pengaruhnya sangat besar sekali sehingga kalau penguasa ini sebetulnya bisa menciptakan jalan yang baik maka pahalanya disebut-sebut pahala yang selalu mengalir atau pahala yang multi-level di dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Bukhari man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amil biha min ghairi ay yang kusaw man taba'ah barang siapa menggali jalan yang baik menciptakan jalan yang baik menciptakan sunnah yang baik falahu ajruha maka bagi dia adalah pahala dan apa tidak hanya untuk dia dan pahala itu terus mengalir sebanyak orang yang mengikuti jadi kalau ada salah seorang yang mengajak orang lain untuk menghimpun dana kemudian dana itu dipergunakan untuk membeli tanah di sebelah masjid keradenan itu itu pahalanya besar sekali menciptakan sunnah hasanah seseorang itu melakukan bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kepentingan untuk manfaat yang lebih lebih besar inilah sebetulnya pahalanya sebesar orang yang mengikutinya tidak pelayan-pelayan jadi kalau kita ini sebagai dosen sebagai pejabat kita melangkah mengambil keputusan yang jelas-jelas memberikan manfaat kepada apa kepada apa lingkungan kita insyaallah kita akan memperoleh pahala yang sangat melimpah termasuk niat kita tadi jadi kalau kita sudah niat yang baik saja niat kita belum terlaksana itu sudah memperoleh satu pahala maka ada hadis pula yang berbunyi kalau tadi man sana fil islam sunatan hasanatan makanya ada man sana fil man hama barang siapa mempunyai niat yang baik man hama fil islam haman hasanan apabila seseorang itu mempunyai niat angen-angen angen-angen yang baik niat yang baik itu dia akan memperoleh pahala yang besar apabila niat itu sudah terwujud maka niat itu akan menjadi sebuah karya yang besar oleh karena itu Bapak dan Ibu mari bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita insyaallah kita dilindungi oleh Allah SWT insyaallah kita berusaha untuk menciptakan sunnah atau tradisi jadi sunnah itu artinya living tradition jadi tradisi yang selalu hidup karena tradisi yang selalu hidup itu tidak akan pernah mati maka seseorang itu akan memperoleh pahala yang lebih besar yang bisa kita ambil contoh kalau seseorang itu mewakafkan sesuatu saja kemudian seorang itu wakafnya terus berkembang dan bermanfaat maka pahalannya juga sebesar yang menikmati wakaf itu maka dalam satu kesempatan kalau dulu pernah saya sampaikan dulu sedalian sebelum zakat profesi zakat pegawai itu diapresiasi bagaimana kalau kita ini juga mulai membangun wakaf tunai hanya memang kesulitan kita kita ini harus melalui yayasan dulu nah bagaimana kalau umpamanya kita ini menyampaikan apa angan-angan kita kalau kita ini memulai dengan wakaf jadi infak dengan wakaf memang nilainya beda infak dengan zakat itu memang juga beda kalau zakat itu memang ada ukuran harta minimal atau yang disebut dengan nisop tapi kalau wakaf itu seorang yang tidak mampupun mereka yang mempunyai kekayaan belum mencapai nisop itu bisa melakukan wakaf wakaf tunai yang diatur dalam undang-undang nomor 41 dan 2004 jadi kita bisa memulai wakaf 100 ribu rupiah wakaf 50 ribu rupiah hanya kita punya program apa kemudian selama periode tertentu uang yang kita kumpulkan uang wakaf itu tidak kita belanjakan kecuali nanti untuk kepentingan yang lebih yang lebih besar nah inilah angan-angan kita sekalian merintis sunnah merintis jalan yang merintis jalan kebaikan itu insyaallah pahalanya bukan kembali kepada orang lain tapi pahalanya kembali kepada diri kita sendiri bapak dan ibu saya kira itu dua pelajaran dengan menggunakan pendekatan sejarah yaitu surah al-insiroh ayat yang terakhir surah as-su'ar ayat 88 dalam 89 serta surah al-fatihah yang berdunyi di dunia ini tidak ada penguasa yang adil kecuali nanti ketika kita bertemu dengan penguasa pada hari pembalasan entah begitu sekalian kita bisa belajar dari dua penguasa yang pertama adalah olifah al-rosid kemudian yang kedua kita belajar kepada raja persia yang bernama anusirwan bahwa di sana kita diajarkan sebagai pejabat publik kita hendaknya selan biasa membangun niat yang positif niat yang baik karena niat yang baik itulah yang insyaallah sekalipun kita belum melaksanakan Allah akan mencatatnya sebagai perbuatan ibadah Bapak dan Ibu saya kira itu pengantar saya barangkali mau dipertajam dengan tanya jawab dipersilahkan sekali umpung kita bertemu terima kasih saya persihan yang sudah memberikan pengantar di kasih terima kasih berbicara ini untuk Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mendiskusikan apa yang disampaikan berbicara kembangkan dasar dikasih dikasih yang ingin bertanya atau mendiskusikan apa yang disampingkan oleh Ustaz, Pak Rosian. Jadi yang sudah berhubung, ada 21 participant di live meeting dan Zoom pagi hari ini. Ya, Pak Rosian. Oh, Pak Rosian. Ya, kami tersilakan, Pak Rosian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Rosian, S.M.H. dan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas. Saya menginspirasi dari cerama ini seorang pemimpin seorangnya enggak dengar, Pak Gunia? Oh, enggak dengar. Enggak jelas ya? Oh, jelas sih. Sudah jelas, Ustaz. Oh, ini jelas ini? Ya, seorang pemimpin terinspirasi oleh ceramahnya Ustaz Rasihan ini. Ini dunia pendidikan sedang mengalami musibah virus corona. Sehingga kita itu harus sabar. ujian semuanya harus menggunakan IT dimana IT itu penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan itu menjadikan kualitas pendidikan itu sudah memutu-mutu yang baik daripada sebelumnya. Karena kita berbatas dengan situasi kita tidak boleh bertemu. istirahat itu. Enggak jelas, Ragun, ya? Oh, enggak jelas lagi? Nah, ini jelas ini. Tadi hilang itu. Oh, ya. Ya, ini, mohon. Apa? Karya-karya kita pakai IT ini sebagai wujud dari apa keemimpin di dunia pendidikan mengelola mahasiswa ini kita menghadapi situasi sehingga mengalami keundurannya. Nah, ini apakah ada ikhdinasyirotel mustakin ini supaya mutu pendidikan ini dengan adanya wabah corona itu kita bisa apa mengadakan dialog-dialog sehingga kita itu diberi kebertaan Allah sehingga corona ini bisa dicabut oleh Allah sendiri. Amin. Kalau nasihat ini. Munggu, Pak. Ustadz. Munggu, Ustadz. Ya, saya kira begini. Kalau kalau kita selaku pimpinan memang harus mengajarkan bahwa ini semua yang ada di dunia itu kan terkait dengan sunatullah. Hukum alam. Jadi kalau kita hanya berdoa saja ya enggak bisa. Jadi karena kita ini di alam ya tentu kita harus melakukannya sesuai dengan hukum alam. Sementara hukum alam atau sunatullah itu mempunyai sifat eksak pasti objektif. Jadi kalau kalau kita ini hanya ini maaf-maaf karena mengandalkan doa memang tidak bisa doa itu ditinggalkan agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Tapi sunatullah itu penting. Karena apa? Quran sendiri menyebut walanta jidali sunnatillahi tabdillah. Jadi teknologi inilah sebetulnya yang disebut-sebut oleh Nabi bahwa kamu tahu teknologi ini kan karena urusan dunia. Nabi enggak ngerti. Jadi Andri kata pada waktu itu Nabi enggak tahu. Jadi ada manfaat yang besar. Ada yang besar. Jadi ada hikmah yang besar. Di balik corona ini kita bisa memanfaatkan teknologi tepat guna. Dan ini adalah karya manusia yang harus dimanfaatkan secara optimal. Jadi ini tugas pejabat, tugas pimpinan bagaimana mensosialis agen ini mendayagunakan teknologi ini kepada sekretas akademika. Sekalipun tadi ada mahasiswa juga Pak saya mengumpulkan tugas UTS melalui apa melalui ini apa melalui email saja. Menangkah lewat SIM dan lewat classroom karena belum bayar. Ini kita memang bisa memantau lewat itu. Kalau kita tidak punya mempunyai teknologi semacam ini mungkin kita juga tidak. Akhirnya apa yang terjadi kita akan mengalami kemungguran yang cukup panjang. Bayangkan saja waktu tiga bulan. Kalau waktu tiga bulan ini kita tidak akses dengan teknologi tempat guna maka kita akan menjadi kemungguran. Jadi kita berharap sekalian jadi Bapak-Bapak Ibu Pimpinan ini betul-betul mendorong sivitas akademika supaya bisa memanfaatkan teknologi ini secara benar dan tepat. Teknologi ini adalah ranah pemikiran manusia. Hasil istihad manusia. Kalau ini hasil istihad manusia hasil penemuan pemikiran manusia dan kemudian diikuti oleh sejumlah banyak orang maka tentu kita akan memperoleh reward tersendiri. Memang reward-reward itu kan kalau kita berpikir tentang reward saja kan tidak selesai-selesai tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itulah sebaik-baik manusia. Kata Nabi khairun nas an fa'uhum rinna Jadi sebaik-baik manusia. Bukan sebaik-baik muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Saya kira begitu Pak Gun. Mungkin karena suaranya tidak jelas ya. Nanti Pak Gun suaranya tidak jelas soalnya. Ustaz, tanya atas Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Oh, Pak Rahmat ini. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Ustaz, saya kemarin tuh lihat tayangannya dari Ustaz kesehatan Tanjung itu terkait dengan teknologi ke depannya. Apabila sekarang ini kita juga sudah dituntut harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan melalui teknologi informasi seperti ini. Itu pun kita juga masih ketinggalan ya, masih harus ngejar-ngejar. Tapi di dalam ceritanya Pesta Tanjung itu, suatu saat nanti akan jadi teknologi itu sadun. Jadi seperti tidak aktif lagi, akan kembali ke semula lagi. Seperti yang Rasulullah sudah sampaikan, bahwa akhir zaman itu nanti akan kembali ke semula lagi. Jadi nanti teknologi seperti nol lagi, kemudian besi pun nanti akan berubah sifatnya dan sebagainya. Sehingga kita disuruh untuk mengejar memanah, bekuda, dan berendang. Itu bagaimana kita mensikapi perkembangan dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau semua akan kembali ke nol kan berarti kita itu kembali kepada masa lalu. Memang ada beberapa teman yang ingin kembali kepada masa lalu. Karena itu saya pikir dinamika, Pak. Jadi setiap ada kemajuan, pasti ada orang yang ingin memahami kembali kepada masa lalu. Nah itulah kemudian yang disebut, sekarang kalau ada orang maju ingin menampilkan sesuatu yang sudah ada. Seperti teman-teman kita yang salafi. Yang salafi ya, salafi itu kan masa lalu. Karena salafi itu masa lalu, ketika ada progres teknologi yang maju, mereka ingin menampilkan masa lalu supaya seimbang, supaya orang tidak lupa. Jadi hemat saya, kalau hadisnya Nabi itu tidak kembali kepada nol, tapi kembali menemukan sesuatu yang baru. Nol itu kan sesuatu yang baru. Bukan artinya kembali kepada masa lama, tidak. Bagaimana setelah teknologi ini tidak ketinggalan zaman, sudah berlalu, pasti nanti akan kembali masa nol, dimulai dari sesuatu yang baru lagi. Seperti contoh, wabah ini, virus corona ini, kalau dalam sejarah kita sudah pernah mengenal, ada yang namanya flu Spanyol yang terjadi ketika tahun 1918 dan sampai 1920. Sebelum 100 tahun sebelumnya, itu sudah ada yang namanya wabah maladya pada sekitar tahun 1820. Artinya setiap 100 tahunan, Nabi hanya menyebutkan itu bukan wabah, tapi Nabi menyebutkan hanya dalam sebuah hadis, bahwa Allah akan mengutus seorang pembaharu pada 100 tahun itu untuk mengelakukan pembaharuan ajaran agama. Ini sebetulnya ada pembaharuan setiap 100 tahun. Ada sesuatu masalah, kemudian kita, manusia, ditantang untuk menemukan penemuan-penemuan baru untuk memberikan pengobatan terhadap virus terbaru ini. Ini kan sebetulnya pesan Nabi, tapi tidak ditunjukkan bahwa itu tidak ditunjukkan wabahnya. Yang disampaikan oleh Nabi adalah pembaruannya, penemuannya. Setiap 100 tahun ada penemuan baru. Jadi bukan kembali kepada nol, tetapi ada penemuan baru. Kalau kembali kepada nol itu memang supaya orang kembali kepada tauhidnya. Jadi orang tidak boleh lupa bahwa sesuatu yang ditemukan oleh manusia tidak lepas dari karunia Allah. Karena sesuatu yang ditemukan itu pasti berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Tidak mungkin ada penemuan baru kalau ini tidak ada wabah baru. Maka manusia akhirnya berpikir, meneliti, menemukan penemuan-penemuan yang baru. Maka si Qur'an itu kan berkata begini, kemajuan itu sebetulnya kan hanya mencetak, kemudian merangkai sesuatu yang sudah ada. Itu surah Al-Alak itu, Allah mengajarkan dengan kalam. Kalam itu bukan artinya pena, tapi goresan pena Tuhan. Goresan pena Tuhan. Goresan pena Tuhan itu sesuatu sudah ada, sudah digoreskan oleh Tuhan, sudah diberikan tanda-tandanya oleh Allah, kita tinggal merangkai. Jadi sebetulnya sesuatu yang baru itu bermula dari sesuatu yang sudah ada. Tidak ada penemuan obat yang manjur untuk corona kalau tidak ada wabah corona. Jadi khadis Nabi tadi, Pak Rahmat, bahwa nanti ketika sesuatu itu sudah usang, itu kemudian akan kembali kepada nol, artinya bahwa sesuatu itu dimulai dari yang lebih baru. Nol itu kan sesuatu yang lebih baru, bukan kembali kepada asalnya tidak. Maka kemudian Nabi itu berpesan antum aklamu biumuri duniakum. Kesungguhnya kamu lebih tahu untuk urusan-urusan dunia kamu. Urusan-urusan kemanusiaan, urusan. Kalau masalah ibadah, kita tidak boleh merubah, hanya mengikut saja. Mengikutnya bagaimana? Maka ibadah itu ya tau kifi, mengikuti saja. Saya kira begitu Pak Rahmat. Mudah-mudahan tidak puas dan tidak selalu sama. Terima kasih Ustaz. Saya kira begitu Pak ya. Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum bin Allah, wafat kumkari, babas shiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.